Intro Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ans Wa qadakalallahu subhanahu wa ta'ala pi kitabil karim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu dakhlupi silmi kafatan Wa la tatabi'un khutuati syaitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Bukan Islam pencitraan Bukan Islam pilpres Hati-hati jalan pilpres Banyak tiba-tiba tampil Kala-kala ustadz dasat penampilannya Ustadz-ustadz pencitraan Hati-hati Pilih saya Sama-sama kita orang bugis Ada masalahmu Telepon ke 24 jam aktif Begitu terpilih Dia ganti nomor hpnya Ada begitu kau tahu Ada Kau salah Kenapa kau pilih Ibu bapak saudara-saudara sekalian Waktu yang sangat ringkas Yang saya muliakan Pak Rektor IAIN Alauddin Beserta Ayo ayo Kupancin jako Pare-pare Yang insyaallah dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah SWT Itu the point saja Begini dulu Kenapa saya ditunjuk untuk acara ini Tema saya akan membahas Peluang dan tantangan komunikasi dakwah Di era digital Ini penting dulu Kenapa ujuk-ujuk Dasat latif Satu Saya dosen komunikasi S1 S2 S3 Saya Memang komunikasi Sampai Sarjana Magister Doktor Komunikasi Alhamdulillah Allah izinkan Saya juga sarjana agama Saya dari fakultas seria S1 Sakit seria Pengadilan agama S3 Saya satu kelas Dengan Pak Ali Rusdi Kalau Pak Rektor Telepon saya belum Tentu saya hadir Tapi karena Ali Rusdi yang telepon saya Teman sekelasku Ya kan Kenapa ujuk-ujuk Satu Pak Rektor Ijin Ini Ini supaya motivasi Buat adik-adik saya Baru-baru Saya mendapat Award Penghargaan di Jakarta Sebagai Ulama Pemersatu Bangsa Kalau Kau follow Di IG Ada di situ Ratusan Ustadz Yang diseleksi Das Atlatif Jadi pemenangnya Nah Adik-adik Bukan takabur Kau lihatlah Ustadz-ustadz Yang kondang sekarang Guru kita Adi Hidayat Dari mana Libya Guru kita Ustadz Abdul Somad Dari mana Mesir Dan Maroko Guru kita Bahtiar Nasir Dari mana Dari Madinah Guru kita Khalid Basalamat Dari mana Dari Madinah Salimpillah Dari mana Mesir Das Atlatif Uwin Alauddin Makassar Tapi Alhamdulillah Dari semua Tadi yang saya sebut Guru-guru kita Buka channel Youtube-nya Buka nih Bandingkan Viewer saya Alhamdulillah Terbanyak Viewer saya sekarang Dari semua Ustadz yang kusebut Kenapa? Karena saya tahu Ilmunya Da'wah Jangan ujuk-ujuk Baru tobat Tiga bulan Baca kitab Dua Masuk ceramah Kafir Neraka Terusnya cerita Memangnya kau Panitia hari Kiamat Adik-adik Bicara soal Da'wah Baca itu Semua definisi Saya baca Semua definisi Tentang da'wah Kesimpulanku Da'wah adalah Memberitakan Keindahan Islam Da'wah Namanya Ajakan Kamu ajak orang Gimana dia mau datang Kalau kau takut-takuti Gimana dia mau Tentram hatinya Kalau kita maki-maki Di rumah Ada istri yang suka Ngomel Iya tuh Masuk warung kopi Ada tagihan Numpu Sampai di kantor Dimaki-maki Sama Pak Dekan Pekerjaan Tidak beres Di jalan Macet Kita masuklah Di masjid Mudah-mudahan Dapat pencerahan Dan ketenangan Ternyata Sampai di masjid Kita juga Dimaki-maki Inilah Perlunya Metode Dalam Da'wah Betapa pentingnya Metode Dalam da'wah Tata cara Dalam da'wah Maka ada yang disebut Fakultas da'wah Diajarkan itu Tidak mesti Tiba-tiba Muncul tidak Beda ketika Kamu cerama Di depan Pemain sepak bola Beda lagi ketika Kamu di depan Penjual lemas Beda ketika Kita di auditorium ini Dan kita di potere Penjual ikan Itu perlu metode Perlu cara Kamu di penjual beras Kau tentu Kau baca Kau jelaskan tentang Pengaruh digitalisasi Dalam perdagangan bebas Bingung dia Agak Tungwaseng Tidak ada Metodenya Dipelajari itu Maka ini Pentingnya Da'wah Untuk menyiarkan Islam Sebagai Rahmatan Lil'alamin Itulah bedanya Mulutnya ulama Dengan mulutnya Demonstran Ketika Mengeriti Kebijakan pemerintah Kalau mulut ulama Mulut orang ahli Agama Tentu beda Dengan mulutnya Anak masiswa yang baru belajar Kalau mulut ulama Memaki Menghina Mengkafir-kafirkan Saya biasa bilang Di mana belajar agama ya Nabi Manusia pilihan Ahlaknya paling mulia Allah takdirkan beliau Tidak pernah kasar Mulutnya bicara Nabi Nabi kalau marah Itu Urat Dahinya Antara alis Beliau berdua Alis dua kiri kanan Itu ada Urat Di alisnya ini Yang kalau beliau Marah Itu membesar Sehingga sahabat Tahu Macai beliau Marah beliau Jadi tidak perlu Mulut keluar kasar Maka ini pentingnya Kalau kamu kuasai dakwah Di zaman Digitalisasi ini Kecil dunia Kecil Mau kau dapat istri cantik Kecil Uang panai Tidak masalah Yang penting Kau jadi konten kreator Benar Sebu kamu tak kabur Dari penghasilan Yang kita dapat Dari dunia Digitalisasi Alhamdulillah Saya sudah lupakan Dunia sekarang Tidak jadi masalah Saya buat dunia saya Tidak Maka saya independen Dalam dakwah Kenapa? Apa yang saya mau cari? Dunia sudah Allah kasih saya Maka ada di sekalian Kuasai Dakwah Dengan Menguasai Pemanfaatan Digitalisasi Maka insya Allah Duniamu Akan mengikutimu Bukan kamu yang kejar dunia Tapi Yang kejar Nah mari kita lihat Karena ini Ada Saya bikin sedikit Ya Teologisnya Apa perintah ini dakwah? Salah satu penyakit Yang paling ditakuti Manusia Rui Tidak ada orang Mau rugi disini Mau semua untung Maka Allah Hadirkan dan bertanya Sungguh manusia Dalam kerugian Rugi kok? Kecuali Nah itu Nasihat Nasihat menasehati Ini dakwah Kalau kamu tidak Mau merugi Di jaman ini Nasihat menasehati Bagaimana Cara Nasihat menasehati Perlu ilmu Ilmunya Tahun Seribu Sembilan ratus Yang lalu Guruta Metodenya Dakwanya Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dan Beda Jamannya Das Atlatif Kalau saya Jangan dipanggil Saya Kiai Mabusung Kak nanti Ustaz jago Sekali Kiai itu Pimpinan Pondok Dan kita orang Bugis Cocoknya Andri Guruta Tidak usah Saya disebut Karena saya bukan Pimpinan Pondok Doakan saya Bukan Pondok Dan saya lagi Rintis sekarang Pak Rektor Ada di Jalan Talasak City Dua dedek Kalau dari DTP Karena ada itu Jalan Tembus Ke Tol Itu lagi Saya bikin Masjid Hajjah Sitimang Ibu saya Dan Markas Kadir Ulama Jadi bukan Pesantren Ada Pak Rektor Ustaz Itu anak Santriku Tammakmi Dari Fakultas Dakwah Tapi tidak tahu Kibicara Bagaimana caranya Fakultas Dakwah Tidak tahu Bicara Jama-jama Eh sini Saya kasih Kursus 6 bulan Kau keluar lagi Ustaz Itu ada Anakku Penghapal Quran Tapi dia Tidak puas Saya Apa yang Dihapal Eh sini Kita kasih Ketemukan Gurunya Di sini Dia seolah-olah Seperti Pelatihan Bukan Pesantren Mudah-mudahan Nanti ada Dapter Di sini Sebelum Saya lupa Saya bawa Hadiah Buat kalian Siapa Yang ada Yatin Piatu Di sini Kuliah Yatin Piatu Siapa Tidak ada Ibu Bapak Saya Kasih Kau Biasiswa Sampai Selesai Catat itu Ketua Panitia Catat itu Sayang Kosi Siapa lagi Betul Yatin Piatu Dua Siapa lagi Lanjut dulu Cerama Ini namanya PLTU Pada Laut Pada Upe Saya Kasih Sepuluh Orang Saya Kasih Sepuluh Orang InsyaAllah Kita Kasih Biasiswa Dibayarkan Sekolahmu Sampai Kau Selesai InsyaAllah Nah Kemudian Ada Ada sekalian Ini Landasan Teologisnya Artinya Da'wah itu Adalah Perintah Quran Cerama Itu Perintah Agama Jadi Kalau Kalian Berda'wah Sesungguhnya Kalian Telah Melakukan Ketaatan Terhadap Agama Cuma Da'wah itu Perlu Ilmu Da'wah Bersifat Persuasif Ada yang tahu Apa itu Persuasif Lawannya Saja Persuasif Lawan Dan Persuasif Apa Ada yang tahu Apa Lawannya Persuasif Kursif Koersif Apa itu Persuasif Contoh Rektor Ada kasihan ini Perintangku Ini kasihan Proposal Oh gampang itu Gampang Begitu gampang Beliau Eksekusi Itu karena Dia terpersuasi Oleh saya Dia sudah yakin Ada juga Cara kedua Sama-sama Terkabul Tapi Satu Persuasif Ikhlas Tenang Senang Perasaannya Satu Terpaksa Kalau terpaksa Orang tidak akan lama Solat Kona Ini diberjelaskan Kalau kau tidak solat Begini Begini Solat itu seperti Kata guru kita tadi Abdul Rahman Ambar Dane Solat itu seperti Kepala di badanmu Kau masih bisa hidup Tidak ada kaki Kau masih bisa hidup Tidak ada mata Kamu bisa hidup Meskipun kau bisu Dan tuli Tapi pernah kau lihat Orang masuk di kampus Tidak ada kepalanya Nah itulah Makna solat Akhirnya dia yakin Oh ya tahu Ya tahu Masuk akalnya Cara kedua Dipaksai Sambayang Barangnya enak ini Jelaskan Oh kau lihat itu Bagaimana persuasif itu Satu Argumentatif Apa itu argumentatif Masuk akal Maka saya bukan Ahli tafsir hadis Tapi saya pernah belajar Tafsir hadis Salah satu hadis Ciri-ciri hadis Palsu Kalau tidak masuk akal Palsu Palsu itu hadis Begitu Jadi Kalau ada orang bilang Agama tidak akal Salah Justru agama diterima akal Orang Eropa Amerika Gampang masuk Islam Orang-orang yang cerdas Kalau kita yang murtad Itu kan orang miskin Dongo Beleng-beleng Itu yang masuk murtad Kalau kita yang masuk Islam Itu kan orang-orang cerdas Kenapa? Karena agama kita Logis Jadi ketika Kau dakwat Cerita tentang sholat Cerita tentang Larangan rokok Kasih argumentatif Argumentasi itu Masuk akal Yang kedua Ada faktanya Kasih kau contoh Dia itu ada Bicara bagaimana Itu ada contohnya Ketiga Kasih dia testimoni Orang pasti yakin Saudara yang merokok Saya ini korban merokok Berhentilah saudara-saudara Sekalian Nah itu Ada perokok disini Ini juga biasa Ustaz kah Nabi Allah Sama-sama Masih suanya Awas kau Jangan kau merokok Merokok itu Kudapa kau Kukasih makan kau Dengan bungkusnya Keluar kelas Di depan kelas Dia merokok Tidak mungkin Itu bisa Ja'alan dakwah Tidak mungkin Maka salah satu Dakwah itu Kuncinya Persuasif Ya Persuasif Kalian mau lihat Dalam ilmu Persuasif itu Belajar ilmu iklan Pak Rektor Saya ini juga Salah satu Pengajar mata kuliah Teknik promosi Dan periklanan Kalau ada orang datang Promosi di kantor Kukubiarkan saja Dulu bicara Sudah setengah jam Bicara Ini kesalahanmu Tadi Caramu promosi Masuh akal itu Tadi Itu kau bilang Ya kan Nah Coba itu iklan Kalau kalian punya Ilmu periklanan Insya Allah Iklan-iklan di televisi Tidak merugikan Perempuan Mestinya ini Aktifis gender Lindungi itu Perempuan dari Iklan-iklan Masuh akal Apa hubungannya Oli dengan perempuan Seksi Apa hubungannya Iklan Oli Ada lagi perempuan Seksi Apa hubungannya Nama Suakal itu Iya toh Yang diiklankan Ban Ada seorang perempuan Setengah telanjang Disitu Ini aktivis gender Ini dong Yang kau protes Saya Kalau penaltes Masih suasaya Mumpung Saya masih Belum lupa Kalau Pak Menteri Pendidikan Punya tagline Merdeka belajar Kalau saya Sama masiswaku Saya bilang Bahagia belajar Jadi karena Da'wah itu Persuasif Maka Kekerasan Pemaksaan Intimidasi Ancaman Atau teror Agar seseorang Melaksanakan Ajaran agama Tidak bisa Dikatakan Da'wah Karena Da'wah yang baik Adalah Da'wah yang hadir Secara tulus Dan ikhlas Tulus dan ikhlas Itu dilaksanakan Kalau kita mampu Meyakinkan Secara persuasi Sekarang Pengguna internet Kita lihat dulu Pengguna internet Indonesia Tahun 2022 Jini kini Jumlah populasi 277 juta P Koneksi Yang mereka Online Di HP 370,1 juta Berarti kita ini Hampir Semua penduduk Indonesia Punya HP Dan online Tinggal kontennya Yang beda-beda Yang nasir Kalau ibu-ibu Mau tahu Apa nasir Suamita Dia Lihat Karena itu yang tampil Itu yang kita cari Bu Perlu kita tahu Ini bu Jadi Itu konten Yang lewat Di layar Youtube Youtube kasih Berdasarkan Kecenderungan Yang kita selalu cari Kalau saya di HP Begitu Bapak Buka itu IG Pasti yang binatang-binatang Karena saya suka cari itu Yang Apa Harimau Lawan Munyet Kan lucu itu Harimau dikatok Kepalanya Bergantungi lagi Kalau ibu Tiba-tiba Suami Kenapa Nasir cewek Seksi-seksi Itu bina cari Terus suamimu Kenapa Cari Karena ibu Tidak seksi Di rumah Sudah Waktu terbatas Nah Coba kita lihat Ternyata Dari semua Pengguna internet Yang ada di Indonesia 49,52% Penggunanya Milenial Siapa Milenial Pak Rektor Tapi Pak Rektor Bukan lagi Milenial Pak Siapa milenial Das Atlatif Bukan Siapa milenial Mereka yang lahir Tahun 80-an Sampai 90-an Itulah milenial Kalian yang ada Di bawah dan di atas Itu Mika Ternyata Penggunanya Hampir 50% Ini Ini Nasasar Pengiklan Jadi Nalia itu Mana Youtube Akun Yang paling Banyak Pengunjungnya Milenial Disitu Nak kasih iklan Iklan Yang sesuai Mereka selalu cari Kalau Konten dakwah Tidak mungkin Ada iklan-iklan Porno disitu Tidak Pasti Kalau iklan-iklan Porno Engkau lebih Tau Dari saya Coba lihat lagi Penduduk Indonesia Berusia 16 Ini bagian Dari saya dakwah Ini persuasif Ada data Bukan pitika tanai Bukan asal ngomol Baru Kau bilang Masuk Itu di akalmu Nah ini Orang berkomunikasi Menggunakan Medsos Namanya Kalau dulu Media masa Sekarang media sosial Itu ada Tiga tujuannya Orang bermedsos Satu Mempengaruhi Kognisi Pengetahuan Dari Tidak tahu Menjadi tahu Dan saya tahu Itu kalau saya cerama Saudara-saudara Sekalian Tidak boleh Kamu bayar Sakat Bawa ke masjid Dibikinkan pagar Tidak boleh Baru bilang Oh Baru dia tahu Pengetahuan Yang kedua Apa Yang dia pengaruhi Itu dakwah Dia pengaruhi Itu medsos Dia pengaruhi Itu media Masa Yang kedua Sikap Sikap itu Ada dua Setuju Setuju Oh Anda setuju Kain Memang Cocok ini Masuk akal Tendak setuju Itu Merokok 90 tahun Umurnya Itu biasanya Perokok tidak akan Setuju dengan Larangan merokok Pasti itu Masuk akalnya Tapi sikapnya Tendak menerima Tidak 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 Soalnya Sangat merugikan Orang Islam Pada umumnya Ibu-ibu Setanya Mau Suamita Merokok Mau Merokok Suamita Kalau mau Perlu Dicerami Ini apa Coba kau lihat Kalau cewek Pakai jilbab Lewat Dideker Paling diganggung Sama cowok Assalamualaikum Itau Anak IN Pare-pare Itau Bau Sorga Iya Tapi Kalau kau lewat Jam 10 Rok Ini Lewat Apa Nabi Bilan Cok Cewek Jungkir Balik Dilihat Dosa Tidak Dilihat Bermagus Iya tak Akhirnya dia mulai yakin Kasih data Hampir Di atas 50% Perempuan yang dilecehkan Perempuan yang diperkosa Karena dia tidak tutup auratnya Ini loh data-datanya Terakhir Lihat medsor sekarang di Qatar Perempuan-perempuan barat Amerika Afrika Datang mereka ke sana Mereka merasa nyaman Dihormati Itu Ya Apalagi Sini Generasi Minilinial Menarik Untuk dibicarakan Kenapa Karakteristik Kelahiran mereka Yang berada pada Eros Revolusi Teknologi Informasi Dan jumlahnya Cukup besar Adek-adek tahu Itu revolusi Tahu Apa lawannya Revolusi Evolusi Kalau evolusi Bertahak Jalan lambat-lambat Misalnya Pensiun Dosen-dosen pensiun Jalannya kasihan Sampai juga Tama Sampai-sampai Tapi lama Tapi kalau revolusi Cepat Kalian yang Anak-anak milenial Kalian lahir Pada saat-saat Repolusi Teknologi Industri Per Digitalisasi Mana buktinya Mana pernah Orang di kampungku Di Bungi Pindang Baku telpon Sama TKI Di Malaysia Kita Kita Kau Nasi Milo Milo Itu Enggak pernah Dibayangkan Dulu itu Orang yang Kerja di Saudi Pergi Umrah di Saudi Dulu Dulu Tahun 70 Pergi Haji Tiga tahun Tiga bulan Baru ditahun Dia selai Atau tidak Bahkan banyak yang pulang sekaratil maut. Sekarang, Pijumroh, nak telpung suaminya. Engkau nak deng kokakbah. Hei, pidukul kuyulun. Hei, itani deng hei, menangis lah dia. Terima kasih nasa deng. Letut nak tanam apacinya. Itaku hei, makasih memang tomakkah. Mana pernah dibayangkan? Sekarang, kau alami semua. Iya toh? Pak Rektor, dulu, dulu, dulu. Pak Rektor waktu kuliah, slide. Ditulis pidul itu plastik. Baru ditempel di mesin penurut. Kalau lama, mangui. Hangus itu plastik. Pak Rektor dapat toh? Sekarang, hei, powerpoint. cik, 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 cik. Apa ya? Dulu, foto kopi. Sekarang, kopi paste. Dulu, 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 saya kuliah. Lebaran, kirimkan kartu lebaran. Pak Rektor, Pak dosen, pergilah kita kantor pos jalan selamit riadi, ngantri berkir kartu lebaran, untuk kirimkan dosen. Sekarang, sudah diada foto, selamat hari raya, mohon maaf lahir. karena kopi paste, saya lupa hapus tahunnya. Ini, revolusi digitalisasi yang sangat cepat. Makanya disebut, revolusi. Tetap? Nah, adik-adik sekalian. Sampai nyamberapa ini, Pak Ustaz? Sampai sepuasnya. Anda puas saya lah, Mas. Ayo adik-adik, kita lihat lagi. Konten, apa yang paling disenangi anak milenial? Jenis konten yang paling banyak ditonton di Youtube, bukan cuma milenial, termasuk Bapak Ibu dosen. Apa yang pertama paling banyak? Film. Film ini macam-macam. Film Korea, Lee Ming-ho. Film Silat, Jet Li. Macam-macam. Film Sejarah Perjuangan Islam, Umar bin Khotok. Macam-macam. Film... Mbak, Bohong kok, kau tak pernah nubuka. Apa berikut gunanya kau nonton film begitu anak muda? Hei. Sudah kau nonton? Hmm. Hei. Kau nonton itu, otakmu rosak. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Mulai masuk di anungmu. Otakmu. Sikap. Perilaku. Akhirnya apa? Dek, apa caramu malam minggu? Tidak ada jika. Bagaimana kalau kita pergi lihat-lihat bulan di puncak? Jauh kau pergi lihat bulan, silakah? Nah biar di rumahmu bisa jika aku lihat bulan. Sampailah dia sewa-sewa filah. Itu tadi cowok yang lihat film porno. Hmm. Nah bayangkan. Dek, dek, dek. Lihat dulu. Tidak datang bulan. Akhirnya telpon cowoknya. Kau apa ini kasihan? Saya ini kasihan satu-satunya anaknya mamaku. Tiga bulan ini tak muncul-muncul. Haa. Cowoknya malah nak blokir. Menghilang dari kota pari-pari. Haa. Cidak kau. Itulah pengaruh nonton film porno. Maka adik-adik sekalian, jangan kau coba-coba nonton. Kalau bapak-bapak, kadangkala boleh kalau bapak termasuk lemah sahwat. Supaya memancing kembali. Tapi jangan kepada tetangga. Bedengu batu. Ya. Hei, dek. Hei. Hei. Cewek. Saya cinta kalian karena Allah. Hei. Masa-masa kuliah seperti ini, dek. Yang banyak rusak masa depannya. pacaran jambah kau pacar-pacaran gunung kan ku daki lautan kan ku seberangi masjid kau lewati kalau ada yang kenal saya dalam kuliah mau di Yain maupun di Unhas S1 sampai S3 kalau ada kenal saya, boleh tanya saya pernah tidak pacar-pacaran waktu kuliah sibuk, sibuk saya kecuali ada ton cewek yang suka tapi saya tidak pede karena saya orang miskin waktu itu beberapa hari yang lalu menelpon lagi itu dulu mantang dia bilang, sombong sekali tidak menghindari dosa saya harus menghargai mamak nyecek mamak nyecek itu bidadari dari sorga tidak ada papanya itu kalau ibu-ibu mau setia suaminu jadilah istri yang soleha bagaimana jadi istri yang soleha ini sekalian mumpun seingat bu bagaimana menjadi istri yang soleha tidak harus periksa hp seberapa mampu ibu periksa hp dua hp na kenapa kau tahu saya saja ustaz tiga hp ku yang kau salah paham hp untuk mahasiswa hp untuk jamaah hp untuk mamak nyecek dua musik musik ini banyak jenisnya ada yang mencari musik-musik religi mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita nah itu religi ada ton dan dud putar ke kiri mona putarlah ke kanan ke kanan tidak tahu apa mona tidak ada apa itu kiri kanan kiri kanan ada juga india ini TKI TKI Indonesia yang lagi diputuskan cintanya di Indonesia macam-macam musik ada juga yang mengharamkan musik ada tapi bagi saya yang mau mengharamkan musik silahkan tapi jangan kau bilang masuk neraka orang dengar musik tergantung tawa kontennya kalau dakwah masa salatullah salamullah masa masuk neraka maka dakwah lah searik dijaksana memahami perbedaan pendapat olahraga eh sekarang paling banyak sepak bola apapun klubmu saya tetap merokok mau saya dibilangi eh sepak bola identitas tidak ada urusan jika coba itu kasih mamak-mamak dia lihat nonton mamak-mamaknya lambing bersikir bukan identitas itu itu bagian dari ikhtiar ikhtiar orang-orang beragama yakin doa mereka mencelah-celah yang agama tapi begitu ada penalti begini dijul ke semua itu-itu bagian daripada ajaran agama tendang ih melokiri kuliner ibu-ibu sini paling banyak ada tomba pak-bapak trapling ini banyak juga penontonnya hai guys saya lagi di bulukumba guys ini salah satu bulukumba ada disebut pembuat perahu pinisi hai guys ada yang baru bikin konten dekat sekali kamera dengan hidungnya dunia entertain dunia entertain hiburan kemudian ternyata cerama agama cuma 5,3% coba ini bayangkan itu pun 5,3% ini tidak semua menyukai ada yang suka ustad ini ada yang suka ustad ini ada ustad ini adikku sekalian kalau kau suka ustad yang satu tidak berarti kamu bandingkan ustad yang lain karena masing-masing punya kelebihan masing-masing jangan dengar cerama kayak dia panitia panitia lomba kalau ini ustad cerama tapi kalau itu tidak masuk di akalku jangan kalau kau tidak suka tidak usah kau celah ikutilah ustad yang kalian senang bagi saya mari mengikuti tapi makin banyak guru makin banyak akun kita ikuti wawasan kita semakin luas karena beragama itu perlu wawasan kalau wawasannya tidak luas maka agamanya biasa memahami agama secara sempit ini yang paling penting peluang dakwah di era digital apa peluangnya satu ini dulu keunggulan berdakwah dengan menggunakan teknologi ini dulu saya cerama di masjid raya paling ramah paling ramai hadir 5 ribu paling ramai itu tapi begitu saya share di tiktok baru-baru baru dua dan ku share ceramaku itu yang jaga hati istrimu bagaimana menjaga suami baru dua jam sudah 4 juta itu keunggulannya kalau saya cerama di pare-pare sini paling orang-orang sini juga tapi begitu saya masuk di tiktok maka yang dengar cerama saya termasuk orang-orang yang suka dugem jadi kalau kalian mau cerama itu pada disko-disko dia masuk maka cerama di tiktok ada semua yang di situ dulu muncul tiktok ada ustaz mengatakan haram sesat eh sekarang orang justru gampang dengar dakwah melalui jaringan tiktok jadi keunggulannya lebih luas dan lebih banyak apa keunggulannya peluangnya satu keterbukaan informasi informasi lebih terbuka dulu pak rektor belajar terbatas bukunya tapi sekarang hanya orang malas yang tidak mau belajar ada semua baca maku kitab dulu mau bicara kitab duratun nasihin ada bukunya tapi belum tentu lagi bisa dibaca seperti saya kenapa bahasa Arab bisa ku baca enggak ku tahu lagi artinya karena saya ini bukan orang pesantren tapi sekarang dengan handphone yang saya miliki satu tera uh banyak kitab di dalam banyak kumpulan ceramah nah kedua kemudahan membuat jaringan paling mudah bikin jaringan dimana caranya ada grup whatsapp tapi hati-hati kau di grup whatsapp ada cinta bersemi kembali dari mana datangnya cinta dari facebook turun ke WA dari mana datangnya kecewa ternyata setelah ketemu berbeda banyak tuh begitu cantik cantik natawa di IG nya bibirnya kayak artis Korea pipinya mulus sekalinya ketemu darat kau jitu kamera 360 yang ketiga semua bisa meneruskan dakwah saya bukan pencerama misalnya tapi saya terima dakwahnya guru kita uas saya share teruskan semua bisa menjadi meneruskan dakwah banyaknya platform sosial media ada tiktok ada IG ada facebook dan lain sebagainya konten di era digital adalah dui dui ada di sekalian kalau kau bisa menjadi konten kreator ada ini di makasar saya punya rumah makan palubasa sulawesi Peter Rani datang kau sana bilang kau saja nama aku saya temannya desat latif tapi kalau di kasir tetap kau menar sudah eh promosikan akun tak saja ustad eh tambah akun karena kalau saya penontonku lebih banyak pencinta dakwah cari kau konten kreator yang dia membahas tentang kuliner pasti penontonnya penikmat makanan nah sudah komentari dia cuma datang hai guys kita di palubasa sulawesi dagingnya baik apa berapa dibayarkan untuk IG story-nya 600 ribu bisa kau bayarkan SPP-mu daripada kau cuma bilang hai guys lagi di kos ada dinginnya apa kode apa itu kesepian banget langsung boleh juga tuh disleding netizen akan mencari netizen ini bahasa Inggris sudah diindonesiakan menjadi warganet akan mencari informasi-informasi keagamaan sebagai jawaban dari permasalahan adik-adik masih ingat awal-awal dakwah ya kan dulu awal-awal dakwah itu kan anak-anak muda hijrah nih mau hijrah saya cari tentang wuduk wah dicari wuduk di youtube kan anak muda sekarang kan malas membaca dia lebih senang menonton makanya saya proyektor kalau saya ujian mahasiswa aku tidak menulis aku suruh bikin video karena membaca bikin ambil waktu tulisannya juga bingung saya baca maka kalau dia bisa mencontek tapi kalau dia pidato saya suruh dia pidato misalnya pertanyaan soal pertama apa hubungan antara komunikasi dengan politik nah jelaskan 2 menit kasih masuk di youtube baru aku nilai kasih masuk di ig baru aku nilai kasih masuk di tiktak baru nilai yang bagus saya masuk di ig penontonku puluhan juta kalau jelek aku kasih masuk juga di ig captionnya jangan ditiru nah dulu itu dakwah-dakwah media sosial dikuasai oleh teman-teman dakwah kita salafiah karena hanya mereka yang punya konten marah-marah lah ini ahlus sunnah wal jamaah ustad-ustad ini ustad-ustad yang pesantren-pesantren ahlus sunnah tidak bisa dilarang sudah zamannya sekarang gimana bikin kau juga konten bikin kau akun bimbangi supaya apa anak-anak ketika cari tata cara wudhu oh ada yang masuk masyaf ini ada yang masyaf ini begitu caranya bukan dengan dilarang Alhamdulillah sekarang teman-teman kita mubalik dari pondok-pondok pesantren ahlus sunnah wal jamaah mulai banyak punya akun sudah bidik tips oh masih panjang rupanya tantangan dakwah satu generasi konsumtif anak-anak kita ini sangat konsumtif tidak bisa menjadi kreatif dia sukanya memakan mengkonsumsi saja baik makanan maupun konten malas membaca berkurangnya kepakaran karena sudah malas malas membaca akhirnya tidak pakar ajaran radikalisme ini jangan selalu adik-adik kamu terprovokasi bahwa selalu identik Islam dengan ketika berbicara radikalisme pasti Islam tidak itu kamu wajib kamu lawan semua itu tidak ada dalam Islam tidak ada ajaran radikalisme kemudian konten harus kreatif coba lihat konten yang namanya konten kreatif ketika kita mengkritik pemerintah jangan kasar saya ceramah di depan Bapak Presiden Bapak Presiden yang saya hormati merugi seorang Presiden kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga mulai dia dan Presiden itu jauh lebih gampang masuk surga daripada ulama mulai berpikir kenapa bisa karena kalau malaikat berkata ulama Indonesia masuk surga mereka masuk surga tapi nantri ulama Jawa Timur ulama Jawa Barat ulama NU ulama Muhammadiyah ulama MUI masih nantri masuk surga tapi nantri tapi begitu malaikat katakan Presiden Republik Indonesia masuk surga tidak perlu nantri sendiri satu J Presiden di Indonesia maka keliru kalau tidak memudahkan status Bapak sebagai Presiden gampang masuk surga itu yang disebut kreatif sudah nih lihat aku sendiri ini panitia aku kasih kau nanti baru potokopi tidak laku ini potokopi mahal nanti PDF-nya kirim ke panitia bagi-bagi di grup tips das atlatif dalam dakwah digital lihat ini judul-judul yang saya kasih judul-judul judul-judul begini kan orang penasaran koca maaf bu saya bukan imam saya khotip orang penasaran apa maksudnya nih ada orang whatsapp kak curhat ustaz saya janda baru meninggal suamiku adakah doa-doa dan amalan membuat hati tenang saya kasih mi amalan doa-doa lama-lama mulai mi ane-ane kirim stiker-stiker lope terima kasih ustaz lama-lama dia bilang ustaz mau kak ustaz menjadi imam dalam hidupku saya bilang mohon maaf bu saya bukan imam saya penceramah ini kan orang bertanya eh apa ya pak eda mengikuti pengajian apa ya dia penasaran dia buka mau menjadi wanita yang dirindukan sorga pasti mau semua bertanya bagaimana caranya ini mau semua ini mau dia buka ada jawabannya bikin judul yang membuat orang penasaran dakwah saat ini juga membutuhkan materi yang simple efektif tidak bertele-tele sederhana dan tidak berkesan menggurui ini yang susah menggurui maka adek-adek boleh lihat ceramah-ceramah saya untuk menghindari kesan menggurui saya selalu berkisah berkisah kisah yang ada dalam Quran asbab ul-wurud kita kisah jadi orang tidak merasa tersinggung kenapa saya bercerita dan hebatnya itu cerita orang penasaran mau tahu endingnya kenapa itu misalnya tukang bubur naik haji sampai bertahun-tahun nonton mamakku pernah saya telpon mak agak itu menonton anak agak tak nonton tukang bubur naik haji makai melokan asan minta ia haji muhidding maka matanya ia rohji muhidding ini dia banyak penasaran jadi orang kalau berkisah orang akan penasaran bagaimana endingnya ini jadi kalau kita bercerama menyampaikan kisah pasti orang tidak mau tinggalkan kenapa dia dia mau tahu bagaimana terakhirnya ya nah ini daripada istri kedua yang nikmati emas apa maksudnya saya cerama begini ibu ibu-ibu sedekah lah ini yang banyak semua cincinnya di depan saya kalau ibu-ibu mati siapa yang pakai cincin emas berlianmu anak bukan anakmu istri kedua kenapa bisa pasti suamimu kawin lagi nah dengar mamak necek di rumah micram aku di youtube kan selalu tunggu dan nonton saya bilang ustaz jadi kalau saya duluan nanti meninggal ustaz mau kawin lagi saya bilang sini kok sayang aku perlu ih istriku boh saya itu istriku kalau mau ke micrama naik di mobil mau mau naik mobil nak cium dulu tanganku boh Pak Rektor lima kali kan nak cium saya biasa sampai malu sama tetangga aku cepat-cepat dia melihat ke semua orang aduh tau jangan bapak-bapak diciumnya kalau pikir ngajar paling nak bilang istri tak ku lepas di kau pahlawan saya bilang sama istri saya sayangku eh dengar baik-baik ya jangankan kita meninggal masih hidup kisah saya selalu berpikir kawin lagi apalagi kalau mati lagi itu namanya kreatif ini cerama sayang paling banyak penontonnya kalau saya tidak salah sudah lebih 20 juta kapolri gas pol saya bilang bagaimana gas atau rem-rem berteriak semua gas pol aku gas habis barang tidak enak dengan eh siapa suruh kau bilang tadi gas pol kalau mau lanjutkan nonton ini gas pol ada khusus acara saya di Metro TV judulnya gas pol tiap malam ahad jam 9 saya tadi bilang sama Pak Rektor 2023 konsep cerama saya di gas pol itu ada di studio ada yang ghost to campus saya akan datang di kampus ini kita bikin acara di sini supaya nah nonton seluruh Indonesia ini IAIN pare-pare kalau momi ditayang kalau momi ditayang telpon semua sepupu tunggu mak tunggu kak ada kak mancil muncul itu di Metro ya nah arus informasi yang cepat sehingga melahirkan perubahan yang instan dapat ditemukan pula dalam bahasa jadi biasa ini bahasanya anak milenial kita tidak mengerti ustad asamlek assalamualaikum kata-kata itu seperti kuih yuk unfaedah tidak ada guna sens santai saja receh murahan bucin tahu semua pasti budak cinta ini nih semua itu harus kita tahu kamus-kamusnya mereka ketika berhadapan sama anak milenial tapi jangan bicara begini di depannya para pensiunan tidak mengerti nah terima kasih Alhamdulillah selamat menikmati Terima kasih telah menonton